Kami ingin dihidupi masyarakat Menidaklanjuti instruksi Gubernur Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan bahwa masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada hari Sabtu dan Minggu. Aktivitas pasar dipastikan ditutup pada akhir pekan dan akan dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh pasar di Balikpapan. Saat gas COVID-19 bersama TNI, Polri melakukan penyemprotan fasilitas publik seperti seluruh pasar tradisional pada Sabtu pagi. Penyemprotan ini dilakukan langsung Kapolda Kaltim dan Pangdam 6, Mula Warman serta Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di Pasar Pandansari, Balikpapan Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat di Kaltim, khususnya Balikpapan. Penyemprotan dilakukan di bagian depan pasar Pandansari dengan menyemprot lapak pedagang. Namun usai penyemprotan, masih ada sejumlah pedagang yang kembali berjualan, terutama PKL, di luar kawasan pasar. Menindaklanjuti kondisi ini, pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Polisi Pamung Praja menegaskan akan melakukan langkah persuasif, yakni meminta warna pedagang yang nekat buka setiap Sabtu dan Minggu untuk menutup sementara sebagai langkah menekan persebaran COVID-19. Sosialisasi di Pasar Pandansari ternyata setelah seluruhnya pergi Pak, termasuk wali kota ini, ternyata mereka kembali beroperasi Pak, itu bagaimana Pak penegakannya Pak? Ya nanti kita hitim bawa lagi, agar mereka betul-betul tutup ya. Karena ini sifatnya kan, kita ajak masyarakat dewasa, solidaritas bersama lah. Jadi tidak usah menunggu petugas kalau tutup ini, kepentingan bersama. Ya, karena kalau yang lain juga terpapar, bisa akhirnya ujung-ujungnya bisa kita juga. Nanti pada akhirnya kita juga giliran terpapar juga, atau sebaliknya. Kita yang terpapar, nanti yang lain juga bisa. Artinya penegakannya nanti gimana? Atau pengawasannya Pak? Ya kita suruh mentaati instruksi Pak Gubernur itu, yang satu minggu, agar tidak beraktifitas di luar rumah. Seperti itu kan. Sederhananya kan seperti itu. Mungkin maksudnya pas kembali buka itu Pak? Iya, itu. Itu yang kita ingatkan, agar mengembangkan, menemukan solidaritas. Kalau yang lain tutup, kenapa sih saya harus buka sendiri kan gitu kan? Tidak berbeda dengan Jawa Tengah, di Balikpapan diberlakukan pembatasan aktivitas warga setiap Sabtu dan Minggu. Selain pasar tradisional, toko, restoran, mal, perkantoran, hingga transportasi darat dan laut juga diminta untuk tidak beroperasi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, I News.